Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton! Isuzu, rajanya diesel, sukses sekian lama dengan Panther Tapi pada saat era Fortuner, MUX terbaru justru semacam keder Iya kenapa? Karena semenjak MUX terbaru ini Melaunching resmi di Indonesia yang pernah kita review waktu itu sebelah sini Dia hanya ditawarkan dengan satu varian Dan varian itu adalah mining spek 4WD Agak bingung sebenarnya kita gitu ya Karena yang versi sebelum-sebelumnya Kita juga udah pernah review MUX yang i-Series di video 11 ini Itu mobilnya enak, nyaman, gede, iritnya luar biasa Dan sejak lahir udah bisa neguk solar busuk alias solar goceng gitu ya Jadi happy banget Semenjak kita ke Thailand kemarin, kita bertanya MUX itu potensinya gede banget sebenarnya Kenapa yang versi full-spec itu nggak ada di Indonesia? Kenapa? Dan sekarang kita sudah bersama dengan MUX versi full-spec Jadi mobil ini sebenarnya ada di Indonesia Siap, yes So, apa aja sih bedanya antara MUX yang full-spec kayak gini Dengan MUX yang waktu kita review yang spek tambang? Sekarang kita bahas eksternya dulu Mulai dari belakang seperti biadanya Karena bedanya tuh banyak gitu Nah, dari atas antena dia sudah sharpin Integrator spoiler yang udah ada terblackstop lampnya Kacau dari fogger, wiper sudah rapi Logo Isuzu di tengah yang besar dan jumawa Dan logo MUX di bagian sebelah kirinya sini Dia nggak ada logo trimnya ya Kayak varian apa gitu Dia nggak ada gitu Tapi Conan ini adalah varian yang premium Two-wheel drive Jadi yang RWD Karena dia kan ada varian yang AWD Dan ada varian juga yang Mesinnya 3000 cc gitu Kalau ini mesinnya sama kayak yang di sini 1900 cc turbo diesel Nah, ke bawah Bumpernya juga Yang gue suka tuh dia desainnya kayak manis ke bullet gitu ya Modern, simple, nggak yang terlalu banyak lakukan gimana Dia ada diffuser di bagian bawah sini warna gunmetal Dan untuk ukuran Untuk urusan safety dia pun udah ada 4 titik parking sensor Sewarna bodi dan kamera mundur yang diletakkan di bagian sebelah sini Dan untuk perlampuan juga Simple di bagian bawah sini Ada menyatu dengan reflektor Ini untuk lampu mundur Dan untuk bagian lampu atas ini Ini yang gue suka Ini untuk lampunya Lampu senja dan rampu rem Dia sudah LED Dan lampu senjanya tuh kayak LED bar yang beruas-ruas gini Yang ada 3D depth effectnya gitu ya Jadi kalau kalian lihat tuh kayak Kayak lorong yang nggak habis-habis gitu Kayak ke belakang tuh Ada terus kayak gitu Jadi cukup lucu Lampu rem LED doors disini Walaupun untuk lampu senjanya Masih bawa lamp Dan lampu mundur kayak gue bilang di bawah Masih bawa lamp biasa Tapi desainnya Ini salah satu desain pantat SUV ladder frame Paling ganteng Yang pernah gue lihat Ini keren sih Ke bagian sampingnya kita bisa ngeliat nih The sheer size of sebuah Isuzu MUX Iya, kenapa? Karena mobil ini Memang dia secara size lebih besar Bahkan dibandingkan Toyota Fortuner Atau Mitsubishi Pajero Sport Panjangnya Mencapai 4850 mm Itu lebih panjang dari kedua SUV yang gue bilang tadi Bahkan Yang generasi lamanya Yang generasi pertama Itu kan dia sharing platform dengan Chevrolet Trailblazer Dan itu juga gede banget Paling gede di kelasnya Ini meneruskan Legacy yang lama Juga menjadi salah satu yang paling gede di kelasnya Nah di atas dia udah dapet roof rail Yang warna gun metal kayak gini Besi Jadi beneran bisa dipakai buat ngangkut barang Dan Bedanya lagi Dibandingkan spek tambang super trondol Dia juga dapet ini nih Kayak Window line Yang berwarna chrome Dengan kink di bagian atas sebelah sininya Lebih manis dan Kerasa mewahnya dari bagian samping Di bawah Gak ada aksen kelading-keladingan Yang membuat SUV ini tampil lebih premium gitu ya Jadi Cuman ada di bawah sini Footstep yang Membantu kalian naik Karena memang mobil ini cukup tinggi Dia tingginya mencapai Seribu delapan ratusan Milimeter Jadi memang Lumayan ya Termasuk disini juga ada Door handle Model grip type Sewarna body Dan udah ada access keyless entry Di bagian pintu depannya Udah nice Spion Dia sewarna body Dan seperti Isuzu D-Max Yang kemarin kita review di Thailand Di yang sebelah sini D-Max yang terbaru Facelift Dia juga sama Dia ada Aksen Scratch plastik yang kayak gede banget gitu Di bagian bawah sini ya Jadi bagian body colornya Cuman kecil di bagian atas ini aja Tapi at least Dia sudah lengkap Ada lampu Sand di bagian sini Dan juga di bagian kaca Sudah ada blind spot warning Jadi udah Canggih Karena mobil ini Pastinya salah satu yang bikin dia beda Dibanding spek trondol Dia udah punya teknologi ADAS Iya Isuzu Matrix Ice Whatever dari saya Pokoknya Jauh lebih canggih Dan hal paling keren Di eksterior dari MUX Yang versi atas ini adalah Gak bisa diragukan lagi Adalah Peleknya Iya Karena Pelek ini bener-bener Ngedongkrak banget Tampang MUX Di jalan gitu ya Kalau yang disini kan Yang spek tampang Peleknya kecil Singleton Warna silver Bentuknya juga kayak Logo Yamahmuth gitu ya Kalau ini Ring berapa tebak 18 19 19 Enggak bos Ini ring 20 inci Iya 20 inch Strong Jadi Langsung Menempatkan si MUX ini Sebagai SUV ladder frame Dengan pelek terbesar Ring 20 inci ini Modelnya juga kita suka Dia 3D banget gitu ya Kayak turbin bunga Gini Tapi dia ada depthnya gini Kesan 3D nya ini tuh Karena ini gak di Glossy in Jadi finishingnya itu Dove Iya Dia two tone Tapi two tone nya doff Gar metal nya disini Sampai ke bagian Polish nya disini Itu dia doff Jadi kesannya tuh Lebih Dapet lagi 3D nya Logo Isuzu di bagian tengah Lagnat saya otomatis 6 Kayak kebanyakan SUV ladder frame Dan Ini sendiri dibalut dengan ban Bridgestone Dweller HT Dengan ukuran 265-50 R20 Pengreman Depan belakang Semua sudah full cakram Karena kan dia sudah juga dilengkapi dengan Safety-safety advance Dari Isuzu Ini sendiri yang standar Kayak ABS EBD, BA, Traction Control Itu udah ada semua Bahkan heel start assist Dan heel descent control Buat turun gunung Dia pun juga udah punya Dan pastinya dia udah dilengkapi dengan Adas Yang contohnya Forward collision mitigation Auto braking Sampai ke Adaptive cross control Juga udah ada Jadi untuk sebuah ladder frame Dia luar biasa canggih Fortuner Panjiroma Lewat Dan sampai lagi kita ke bagian Fasinya depan Dari si Isuzu MUX Yang full spec Nah Bagian mukanya ini Memang harus diakui Agak kontroversial Desainnya gitu ya Dibandingkan yang lama Yang play safe Yang baru ini Desainnya cenderung Edgy Jadi kayak Lampunya sipit Tajem gitu ya Grillnya ini berlapis-lapis Ada grill yang di atas Ada grill yang ke bawah lagi Kayak gini Dengan finish yang beda-beda Ada finishing warna Satin gun metal Ada finishing warna Chrome yang frosted Gini banyak Ya Tapi sebenarnya Desainnya sih oke-oke aja Tetap terlihat serem kok Dari depan Serem karena dia Kelihatan kayak kepiting Kalau di depan Pasia ini Kelihatan kayak kepiting Kalau kalian misalnya Tahu Pernah nonton Kamen Rider Kamen Rider RQ Dulu pernah ada Musuhnya yang kepiting Namanya Fall Cancer Kayak gini Kepiting Mirip gitu ya Apalagi kalau di masin Tapi kalau di temin semua Kayak contoh yang di Thailand Itu ada yang black package Di temin semua Itu jadi Gahar Logi susu Di bagian tengah sini Cukup besar Dan in your face Grillnya Anikum Tapi ini kayak berlapis-lapis Lagi-lagi gitu Dan di bawah sini ada Aksen yang ngebulet Jadi agak random shape Tapi lucu Bumpernya Cepetut Di bagian sini Jadi kesennya lagi marah Terhadap kalian Dan di bawah sini pun ada Fockelam housing lagi Yang cukup tipis Dan Fockelam housing Yang bentuknya Sama kayak Bentuk lampunya Jadi bentuk lampunya ini Dikopi Diturunin Jadi deh bentuk Fockelam housing Lucu gitu ya Nah Untuk urusan safety Di depan sini juga udah ada Front corner sensor Yang langsung terintegrasi Ke bagian speedometernya Jadi udah rapi Termasuk Fockelam Dia sudah LED projector Jadi udah nice banget Ada Fockelam Gak kayak yang dijual di Indonesia Dan pastinya Soal lampunya Ini juga Udah keren Karena pertama-tama Untuk DRL dan lampu senja Dia yang model garis Kayak gini ya Jadi kayak panah ke depan gitu Termasuk Untuk low beam dan high beam Di sini udah ada Isuzu LED lighting Artinya dia sudah Projector LED Yang sudah by beam juga Jadi beam dari sini juga Termasuk lampu sen Yang memang masih Bohlam di bagian Sebelah sininya Dan Kalau kita lihat ke bagian atas Dia udah ada stereo camera Untuk keperluan Adas-adasan Yang seperti gue bilang Itu pun sudah mencakup Adaptive Cruise Control Yang kita akan coba Seberapa halus Sistem adasnya Si Isuzu Kayak apa? Ntar stay tune aja Tapi secara desain Dia udah menjadi Sasot SUV Paling ganteng Yang berstruktur ladder frame Di Indonesia saat ini Keren banget Oke lanjut bahas Soal interior Dari si Isuzu MUX Yang full spec Nah pintunya Tetap berat Dan tetap dapat footstep Di bagian bawah Untuk kalian injek Karena mobil ini Lumayan tinggi gitu ya Kalau gak ada bantuan footstep Agak susah Dan ada Grav handle di bagian sini Untuk bantu tarik badan lagi Oke Nah Sob ini aja guys Rasanya dulu Di baris pertama Dari Isuzu MUX Yang full spec Dan memang secara garis besar Desainnya memang mirip Sama versi yang Mining spec Yang kita review sebelah sini Tapi secara detail Itu banyak banget bedanya Iya Pertama-tama Dari segi finishing Dari segi ukuran Head unit Speedometer Dan center console Banyak banget Yang bedanya Namun sebelum itu Kita pengen kasih special Tenggung Dari shout out Ke IKAI Dan ke teman-teman kita Dari Bandung Yang udah izin kita Untuk ngulasi Isuzu MUX Full spec ini Delakmasoto jangki Kalau kalian mau beli Gue gak tau Caranya gimana ya Spam IKAI aja Di instagram dia Kayak gitu Nah abis itu Pertama kita mau Kenal dulu dengan kuncinya ya Yang bentuknya seperti ini Tentunya dia sudah Kiles Ada logo Isuzu Di bagian sininya Terus dia Bentuk kuncinya tuh Aksen silvernya kayak Kancut gitu ya Jadi bentuknya kayak Color gini Dan Tombolnya tuh lengkap Dari mulai atas Dia ada remote engine start Jadi bisa dinginin mobil Terus ada Lock-unlock Dan untuk buka Power tailgate Yang tentunya bagasi Udah Power tailgate Dan Kita pengen coba Startup dulu Walaupun mesin yang ini Memang mesin yang sama Dengan versi yang ada di Indonesia Karena kan ini Ada pilihan mesin yang 3000cc juga sebenernya Kayak yang di Thailand Cuman Ini tetap sama Yang 1900 Tapi gak masalah Tetap irit Dan tetap Lu main powerful kok Untuk the break Yuk kita start up dulu Nah untuk jangkis 250nm Yang dimain ke transmisi Six-speed otomatik Berpenggerak Empat roda 0-100 Tuntas dalam 13,8 detik Yang memang itu gak kencang Tapi Konsumsi BBMnya cukup bikin happy 1 banding 12 Dan koron katanya Masih bisa minum Biosolar Oke lah Oke lah Oke lanjut banget soal Build quality and materials Gini-gini Semuanya sebenernya Masih cukup serupa Di atas sudah soft touch Di sini ada Kejahatan asli Walaupun sampai ke door trim Di sini masih hard plastic Tapi kan ini Well Diambil dari D-Max Gitu ya Jadi sebenernya Kayak gini-gini Yang durable Plastic itu masih normal Aksennya di sini Warna gunmetal Dan praktikalitasnya pun oke Karena di bagian passenger Di sini ada glove box atas Ada glove box bawah Belum soft opening Dan juga ada Kayak cup holder Di bagian pinggir sebelah Dan Yang bikin dia mewah Dia banyak aksen-aksen chrome Gitu ya Gak sepi hitam semua Kayak versi Spek tambangnya Dengan ada aksen piano black Lagi di bagian sini Hazard Dia kayak nonjol Di tengah sini Lucu banget Dan kita bahas soal Head unitnya Yang tentunya sangat berbeda Karena di sini dia Besar Dan full spike You can check Oke Ini untuk head unit sendiri Dia jauh lebih besar Secara ukuran Dibandingkan MUX Yang dijual di sini Dia kayak Full Sampai ke bagian bawah sini Gitu ya Ada kapasitas impotan Di bagian bawahnya Untuk matiin Mute Voice command Home Volume Dan navigation Nah kalau kita main utamanya Ini ada FM Ada bluetooth telephony Bluetooth music Dan tentunya dia sudah Compatible Untuk Android auto Dan Apple CarPlay Jadi udah nice banget USB auxin segala macam Udah bisa Dan untuk settingnya Ini cukup sederhana Sebenernya ada kayak Display audio Date gitu gitu Memang untuk audionya Dia bukan yang Ada brandnya gitu ya Bukan yang premium sound Tapi menurut gue Suaranya udah cukup oke lah Karena dia udah ada twitter juga Dia yang ditaruh di bagian atas Dashboard Ya udah cukup oke Dan bahkan dia sampai ke baris kedua Masih ada twitternya juga Untuk penumpang belakang Jadi nice Total speaker ini ada 8 Ke bawah lagi Kita masuk ke bagian Nih Ini juga beda nih Dibanding yang di Indonesia Kalau Indonesia kan yang Kenop-kenop gitu kan Kalau disini dia udah full digital Untuk climate controlnya Dan dia akan dia sudah dual zone Jadi kanan dan kiri Bisa ngatur Suhunya sendiri Dan kalau kita naikin Bahkan ini suhunya Masih tembus 30 derajat celcius Maksimal di 32 Artinya dia masih ada heaternya Lengkap Ada semburan Kepala Kepala kaki Kaki aja Kaki dan front defogger Udah ada semua Dan dia ada autoclimate Front defogger Dan rear defogger Semuanya udah ada disini Di bawah lagi Disini ada Input untuk auxin Dan USB Di bagian bawah sini Serta ada 12V socket Buat kalian ngecas-ngecas Sebelah-sebelah kirinya Di bawahnya lagi Dia ada open storage Walaupun disini Bukan wireless charger ya Tapi open storage aja Aksen soft fat Berlanjut sampai ke bagian bawah sini Jadi lutut dan paha kalian Kalau kena ini Tetap empuk Dengan jahitan asli Dan bagian center konsolasi pun Sama Dia full piano black di atas Nggak plastik keras Seperti yang ada di Indonesia Dengan aksen chrome-chrome Kayak gini dan silver Dan masih ada Roll off button Di bagian kanan kirinya Di kiri ada tombol Buat matiin parking sensor Di bagian kanan Ada tombol buat matiin VSC Dan untuk heel design control Ya dia masih ada Walaupun Kalau bisa dibilang Kekurangannya kali ya Dibandingkan yang versi Mining spec Kalau yang versi mining spec Kan dia 4 wheel drive 4x4 Ada puterannya di bagian sini Yang transfer case nya Sudah elektrik gitu ya Tapi disini dia Nggak karena ini Parian yang 2 wheel drive aja Di RWD Nah disini juga udah ada Electric parking brake Dan untuk fitur auto hold juga Transmisinya Straight shifter otomatik Dengan manual shift mode disini Dan juga bisa shifting di Paddle shifter yang ada di bagian setir Selanjutnya ada 2 bocah folder Ada armrest nya cukup besar Kalau kita buka dalamnya bisa ada Banyak penyimpanan Dan joknya sendiri juga Sudah kekulitan Sampai ke bagian atas Dengan aksen perforator di bagian tengah Dan ada jahitan asli Di bagian sini-sini yang berwarna putih Pengaturan jok Sudah elektrik Untuk bagian driver Dia bisa sliding Bisa reclining Dan ada seat height adjuster Jadi udah lengkap lah Untuk menemukan posisi yang cukup enak Setirnya Nah ini juga beda nih Kalau kita lihat disini Pengaturan setirnya Dia bisa tilt Dan juga bisa teleskopik Kalau yang versi Indonesia Yang mining spec Dia kan cuma bisa tilt setiring doang Selain itu Setirnya-setirnya juga Lebih mewah Berkat sudah dilapis kulit Ini kulitnya nenapaan gini ya Terasa cukup premium Dan ada aksen chrome-chromanya Di bagian sini Logo itu sederhana Suara kelasnya kayak gini Oke LCGC Nah Untuk bagian belakang setirnya Dia ada pedal shifter Dan untuk lampu Dia sudah auto Wiper Juga sudah auto Jadi kalian gak perlu Ketakotik lagi Termasuk Tombol-tombol di setir Yang sebelah kiri Dia ada tombol Untuk audio steering switch Mulai dari mode Sigt, track, volume Dan mute Di bawahnya ada bluetooth telepon Ada untuk voice command Dan untuk Angka tutup telepon Di bagian kanan Nah ini nih Selain dia ada tombol buat MID Yang sama kayak di Indonesia juga Di sini Dia juga ada tombol Untuk cruise control Yang pastinya sudah Adaptive cruise Karena dia udah ada Kayak buat milih jarak Mobil kedepannya Di bagian sebelah sininya ya Lagi-lagi Isuzu Matrix I something Gitu kalau di Thailand Nah Speedometernya Ini juga Menapis peningkatan Dibanding versi yang di sini Karena dia Di bagian tengahnya MIDnya sudah full color TFT display Jadi gak kayak di Indonesia Di Indonesia kan dia Full color Tapi masih dot matrix Jadi dot matrix Tapi di Warnain Sebenarnya cukup unik gitu ya Tapi kalau ini beneran Sudah full TFT display Jadi sudah full color Di bagian kanan kirinya Masih ada analog gauges Di bagian kiri Ini untuk RPM Dan ini dia Sampai 6.000 Redline di 4.5 Di bagian kanan Ada speedometer Sampai 220 km per jam Nah di tengah ini Ini tadi gue bilang Ini MID yang full color Dan ini pun untuk display Kayak contohnya Speedometer di bagian atas Ada gambar mobil di tengah Ada gear indikator Tisa range Dan suhu luar Kalau kita Pencet-pencet di setir Kita bisa lihat Banyak banget menu nih Kayak contohnya ada Ini Ini untuk Tera pressure monitoring system Tapi ada sambil jalan Kemudian ada untuk setting Trip A Trip B Bisa lihat Konsumsi rata-ratanya Ini udah macet-macetan Segala macam Masih 11.6 km per liter Jadi memang mesinnya Yang lumayan kecil itu Berimbas ke konsumsi BBMnya Yang cukup luar biasa Dan ini ada kayak Percentage untuk gas Gitu ya Kalau kita bukas Tunggeng Kayak gitu Dan balik lagi ke sini Ini untuk pada saat Kita nyalain cruise control Dan kita bisa ngatur Jarak untuk adasnya Di bagian sini Di bagian tempat Oke lah Simple Mudah diperti Tapi lebih estetik Dilihatnya Karena sudah full display Di bagian kanan driver Selain kalian juga ada Cup holder yang sama Seperti di bagian situ Di bawahnya ada tombol Buat nyalain AC belakang Dan untuk buka power tailgate Kemudian door trim Diretan sampai bawah Dia full black Tapi banyak aksen-aksennya Kayak black room gitu ya Kalau dari sini Tapi piano black sih Kemudian belakangnya Ada aksen lagi gun metal Yang di bawahnya Ada ambient light Itu kalau kalian lihat Ada ambient light Mungkin kalau di sini Agak nggak jelas ya Tapi itu nyala Yes Di situ Yang langsung nyamuk Ke bagian soffet Sampai ke bagian armrest juga Dan di bawahnya lagi Ada door pocket Termasuk ada Tempat buat taro botol Oke lah Sudah oke Ke atas kaca tengah Sudah deny view nya Sudah elektrochromatik Jadi udah todimi Termasuk dia headlinernya Warna cerah ya Jadi Kesan kabinnya Lebih lega Di sini ada Override console Yang di sini ada Tempat buat kaca mata Dan juga ada Dua buah lampu Yang memang masih halogen Kayak gini Tapi untungnya Untuk lampu ambient Yang di tengah ini Yang kayak lampu titik gitu Ini udah LED warna putih Dan di sini juga ada Dua posan visor Yang kalau kita buka Dua-duanya udah ada kacanya Dan udah ada Lampunya juga Jadi udah nice Dan udah ada card holder Di masing-masing Termasuk di bagian sini Ada strap lagi Jadi bisa Taruh lebih banyak Kartu lagi Oke lanjut ke baris kedua Oke lanjut ke baris kedua Dari si Isuzu MUX Yang full spec Pintunya Gak seberang depan emang Tapi kalian tetap bagian Footstep di bagian bawah Untuk kalian injek Karena mobilnya cukup tinggi Dan juga ada Grab handle di bagian sini Untuk tarik pada naik Ingat Dia tuh lebih tinggi Dan lebih besar Dari Fortuner Dan Pajero Sekalipun Nah rasa begini Duduk di baris kedua Dari si MUX Yang full spec Sebenernya secara ruangan Dia Sama aja ya Sama MUX Waktu itu kita review Tapi ada perbedaan fitur Kayak contohnya Kayak Dari jognya sendiri Indah kekulitan Dengan pattern yang sama Seperti depan Perforated Dengan ada juga disini Isothic stuttering point Kalau kalian pengen Buat Chelsea Ini gampang Dan disini pun Kalian dapat headrest Tiga buah Yang adjustable Jadi kalian bisa duduk Dengan sangat nyaman Dan walaupun kalian Ke bagian duduk di tengah Disini pun Dapat headrest Dan Ini pun tunnel tengahnya Gak yang terlalu tinggi banget nih Lumayan ya Masih bisa taruh kaki disini Tanpa Mengganggu Ini masih bisa Taruh kaki enak Dan kalian dapat headrest juga disini Jadi cukup oke Nah Kemudian Kalau kalian hanya berdua Kalian bisa turunkan Armrest di bagian tengah sini Yang nge-lock Jadi gak ngeple Termasuk di armrest ini pun ada Cup holder Yang terasa cukup modern nih Cup holder nya Karena ada batasnya gitu Ada kayak Tray nya di bagian tengah sebelah sini Jadi kalau kalian ini Minumannya bisa numpuk Nice Huh keren Nah lanjut Kemudian kalau soal Kayak contohnya Fitur Double blower Tentunya udah dapet Dan dia double blower nya Tipe yang individual Kayak gini ya Yang kayak palisade Gitu yang satu-satu Dan Untuk nyalain mati double blower nya Ada di bagian tengah sini Jadi satu ke bagian dome light tengah Walaupun dome light tengahnya masih Halo gen sih Tapi ini Putera double blower nya Di bagian tengah sini Kayak gitu Double blower nya sampai ke bagian baris ketiga Gitu Nah Di atas ini pun selain double blower Ada Grave handle yang sudah model track Dan juga ada Hook Buat kalian gantungin jazz Contohnya Hook gak hanya disini Karena di bagian belakang jok depan Juga ada hook Maksimal 4 kilo Di bagian sini Ini Jepang banget Ini bisa kalian pakai Misalnya buat cewek-cewek Buat gantungin tas Gitu masih bisa yang 4 kilo Termasuk penyimpanan lagi Disini ada dua buah seat back pocket Di masing-masing jok depan Dan juga Di tengah sini Yang gue suka ini Banyak banget Pengecasan gitu ya Jadi ada satu hal menarik Dan juga ada Dua buah USB charger Yang USB type Tinggal kalian bawa kabel aja Colokin Bisa langsung ngecharge Tanpa perlu embel-embel Apa-apa lagi Kemudian Ke bagian door trim Dia sama Seperti di bagian Depan-depannya Jadi Dia gak ada yang di-corting Dari sampai bawah Masih tetap dapat Aksen piano black Dapat ambient light juga Kalau kalian lihat Jadi ambient lightnya Sampai ke Baris kedua Gak hanya di baris pertama aja Dan untuk yang empuk-empuk Sampai armrest pun masih ada Power window Dan ke bawah Ada door pocket kecil Serta tempat buat naruh Minuman lagi Nah Dan yang gue Suka banget Soal di jog baris kedua ini adalah Reclining angle-nya Bisa kita maksimalkan Kalau kalian pengen nyantai Wih Segini nih Wah Wah Nah ini enak banget nih Duduk kayak gini nih Serasa bos Bisa menikmati Jog baris kedua Yang reclining angle-nya Sangat terbah ini Dan kalau bicara soal safety Udah jumau juga Airbag udah lengkap Di depan ada dual Side airbag Sampai ke kereta airbag Disini pun sudah ada Dan kayaknya Gue gak akan masuk ke baris ketiga Dan bahas bagasinya lagi Karena semuanya itu sama aja Bedanya cuma di baris ketiga Dia jognya jadi sama kayak gini Ada aksen kekulitan Gini semua ya Jadi kulitnya Merata sampai ke baris Ketiganya Dan ada armrest juga Ada headrest juga dua Yang bisa dinaikin Dan juga di bagian kanan kirinya Ada armrest Dan ada tempat penyimpanan Untuk contohnya Bottle holder Dan open storage juga Bagasinya sudah Power tailgate Kalau dilepet rata Dia bisa jadi kayak gini Ke belakang Dia bisa rata lantai Dan menurut kita Udah cukup praktikal lah Untuk dipakai Sebagai mobil commute Sehari-hari Gak kalah dibanding Contohnya Fortuner Ataupun Pajero Bahkan karena saiznya lebih gede Mobil ini jadi lebih praktikal Dan Lebih Punya eksklusivitas gitu ya Brand boleh Isuzu Tapi Kalau secara desain Secara fitur Dan eksklusivitas MUX yang full spec ini Kayaknya bisa banget Bikin Fortuner Dan Pajero Ketar-ketir Makanya gak dijual resmi Alhamdulillah AutoJay Akhirnya setelah Penantian Selama 2 tahun Semenjak waktu itu Kita udah pernah Nge-review versi MUX terbaru Yang dijual resmi disini Yaitu versi Mining spec Di video sebelah sini Sekarang kita bisa Berada dibalik MUX yang proper Iya Kenapa gue bilang proper Karena menurut gue MUX yang Mining spec Yang dijual resmi disini Itu Kayak Dinerf Dari lahir Itu Diposisikan Kenapa speknya Bleke gitu Supaya tidak mengganggu Dominasi Fortuner Karena kan lagi-lagi Sama-sama Astra Biar Gak saling makan Padahal Kita tuh udah Beberapa kali Bolak-balik Thailand Dan kita ngeliat MUX yang full spec Itu keren banget Bener-bener Jauh banget Bahkan dibandingkan Fortuner Dan Pajero Yang selalu menjadi Juara disini MUX yang full spec Itu jauh Lebih Keren lagi Dan terima kasih Kepada Ikay dan Kepada teman-teman Semua yang di Bandung Yang akhirnya sekarang Kita bisa merasakan Nyetir MUX yang full spec Ini di Indonesia Karena memang Kita udah liat juga Beberapa kali Spotted gitu ya Di Indonesia kita pun Pernah ketemu juga Di daerah Jakarta Waktu itu Kalau mobil dengan spec Yang lengkap kayak gini Itu ada sebenarnya di Indonesia Cuman rata-rata dipakai oleh Direksi Isusu Atau orang-orang dalam Gitu ya Itu ada Jadi bukan berarti Mobil ini tidak ada Dan sekarang kita Udah bisa Nyetir langsung So nice banget So Pertanyaan sejuta umatnya adalah Apakah Rasa naiknya berbeda Dibandingkan versi Mining spec Yang dijual di Sini secara resmi Dan Bagaimana rasanya Kalau kita bandingkan Mobil ini Dengan Toyota Fortuner Ataupun Mitsubishi Pajero Oke Pertama-tama Kita ngomongin soal Perbedaannya dulu kali ya Karena Kita kan sebelum ini Sudah pernah ngerasain Rasa MUX yang mining spec Dan itu Sebenernya Ya It's still okay Cuman Highlight yang kita rasain adalah Bantingnya keras banget Kayak batu Keras banget Dan itu adalah Sesuatu yang shocking banget Karena sebelum itu Kita udah pernah nge-review MUX yang i-series Di generasi yang sebelumnya Di video yang sebelah sini Itu kita suka banget Soal bantingannya Karena bantingnya itu Empuk Ngapal Dan terasa seperti Mobil Amerika Dari situ Pindah ke MUX Baru Ekspektasinya kan Wah bakal lebih nyaman lagi Bakal lebih Gokil lagi nih Rasanya Tiba-tiba dapet Mining spec yang Keras Kayak batu Kita kayak Wah what the hell Tiba-tiba kenapa begini Dan Dan I'm happy to report Kalau bantingan di versi yang full specnya ini Jauh berbeda Dibandingkan versi yang Mining specnya Bantingannya Nggak yang overly stiff Kayak batu Bahkan cenderung Sangat balance Kenapa gue bilang sangat balance Karena Dia seolah Menggabungkan karakter Empuk Dari yang MUX I-series Generas yang lama Dengan stiffness Yang kalian temukan Di Sasis-sasis Dan body control Mobil-mobil Terbaru Memang Dia nggak sempuk Yang lama Tapi kan kalau yang lama Kan dia empuk Sampai To the point Kalian tuh Oleng Dan Mungkin Kalau Lewat jalan yang bergelombang Kayak yang Agak sedikit bikin mabok Karena kayak mobil itu Goyang Kayak mobil Amerika Kayak naik kapal Nah untuk yang baru ini Karena dia lebih stiff Dia tetap jauh lebih empuk Dibanding mining spec Tapi dia Tidak se-stiff Contohnya Mobil-mobil Seperti Toyota Fortuner Atau Mitsubishi Pajero Sport Ini tuh Kayak di tengah-tengah Menurut gue Nice Nice setup banget Kalau Stiff itu Ke arah kiri Yang isinya misalnya Fortuner dan Pajero Dan empuk itu ke kanan Yang isinya Tera Tera kan empuk kan Tera dan MUXI series Ini tuh bener-bener Dead center di tengah Jadi empuknya masih dapet Tapi Ketika kita misalnya Manufur kayak gini Dia tuh body controller Juga masih dapet Dan masih enak banget Nice Kaki-kakinya Setupnya Sesuai Ekspegnasi Lalu bagaimana Dengan soal performanya Torsinya yang 350 Nm itu Bener-bener Terasa Dengan mudah Bisa membawa Mobil ini Melaju Up to speed Iya Jadi Apakah dia under power Slide Tapi gak Yang to the point Sampai itu Mengganggu Jadi menurut gue Masih oke aja gitu Karena dia Cuman 1900 cc Mesinnya jadi irit Iya gitu kan Powernya gak kekurangan Tapi efisiensinya Plus-plus banget Itu adalah Sesuatu yang Menurut gue Ya gak masalah gitu Ada sebraksi bos Dan kalau kita misalnya Melihat dari Tripmeternya disini Disini tercatat Untuk Kita yang udah Muter-muter kota Pake mobil ini Itu bisa mencapai 1 banding 11,5 Nah Lumayan kan 11,5 Untuk sebuah SUV Ladder frame Besar Diesel Oke gitu Dan Mesinnya pun Masih oke Gak yang Gak yang Sampai Ngeden banget Masih It's fine Buat penggunaan Hari-hari It's fine Kalau kalian butuh tenaga Ya beli yang 3000 cc Tapi menurut gue Trade off Dengan Keborosan bensin Yang meningkat itu Buat di Jakarta Gak usah lah Udah ini udah cukup banget Kalau kita bicara soal handling Nah ini juga kita Sebenernya cukup suka nih Karena handling Dari si MUX ini Tidak Tidak Banget terasa Seperti mobil Ladder frame Iya Dia masih Masih terasa Connected gitu ya Well salah satunya Karena dia kan Dia masih Hydraulic power steering Gitu kan Jadi Masih agak Old school Tapi Cukup Lincah Untuk bodinya Yang gede banget Gini gitu ya Jadi terasa Cukup direct Terasa lumayan easy To drive Dari tadi kita Bawa ke gang Bawa ke apa Segala macem Walaupun secara dimensi Luar dia lebih besar Dibandingkan Fortuner dan Pajero Tapi Ketika dibalik kemudinya Itu tidak terlalu Terasa besar Jadi Cukup mudah untuk Dipakai sehari-hari Dari segi kenyamanan Juga bantingan Tadi gue udah cerita Gue suka Karena dia Balance di tengah Kemudian dari segi Peredaman Cukup oke ya Kita sekarang di tol Lari 100 Ini angin Gak gitu kedengeran Hujan juga Ya Tipis-tipis aja Gak yang terlalu mengganggu Dan yang kita suka lagi Dari Road noise Ini juga terendam Dengan cukup baik Padahal Dia pakai low profile tire Yang bikin kita Lomain terkejut Adalah road noisenya Bisa diminimalisir Dengan cukup maksimal Padahal mobil ini Dia pakai Low profile tire Kalau dibandingkan teman-temannya Iya Gimana enggak Pelek Dia paling gede Di kelas ladder frame SUV Seperti ini Dia pakai ring 20 inci Ketika teman-temannya Mentok di ring 18 atau 19 Jadi Stance-nya memang cakep banget Tapi Enak gitu ya Dilihatnya Dan tentu saja Kalau ngomongin soal full spec Kita ngomongin soal PST resistance Yang ada di Varian ini Yang tentunya Sangat absen Di versi bawah Yaitu soal Safety Karena safety dari mobil ini Tentunya jauh lebih Jumawa Ya kan Tuh Sudah kedap Kedipanya dari tadi Ya kan Ya karena Mobil ini telan-delekapi Dengan adas Yang kita udah sering banget Lihat di Thailand Suzuki Matrix Ice Atau apalah Pokoknya gitu Dan Itu membuat Si MUX ini Jadi canggih Kalau dibandingkan Fortuner Ataupun Pajero Nah ini sendiri Adasnya meliputi Yang rem-reman Contohnya seperti Forward collision warning Forward collision mitigation Auto braking Blind spot warning Rear cross traffic alert Sampai tentunya Cruise control Yang pastinya Sudah adaptif Cruise Dan Gue tetap menjaga kecepatan Di 90 km per jam Sama mobil depan Nge-remnya juga halus Nggak yang Terlalu di-rem Dan akan banget Jadi nice banget Dan sisanya Fiturnya pun Di dalam sini ada banyak Perbedaan Seperti contohnya Dashboard soft touch Dengan jahitan asli Head unit Sudah full Besar Penuh kayak gini Dan juga ada Android Auto Dan Apple CarPlay-nya Jadi udah Kekinian AC dual zone Climate control Speedometer Full TFT display Lengkap lah Walaupun memang Sebenernya ini bukan Varian yang paling lengkap Dari sebuah MUX ya Karena MUX itu Masih ada yang Kayak gue bilang Ada yang 3000cc Ada yang Ini juga Tombolnya juga ada yang Lebih penuh lagi Tapi ini sudah merepresentasikan Tuh Ini lagi nge-rem nih Halus Halus Sudah cukup merepresentasikan Bagaimana sensasi Dan bagaimana potensi Sebenarnya Dari sebuah Isuzu MUX Yang selama ini Selalu di Apa ya Dipandang sebelah mata Sama orang Indonesia Padahal di Thailand Di Thailand mobil ini Laris banget Dan dengan spek Dan rasa berkendara Yang kayak gini Gue bisa bilang Saat ini juga Kalau Versi full speknya Kayak gini Itu fix Bakal bisa ngehajar Bahkan ngebunuh Habis Fortuner Dan Pajero Jadi nice strategy Sebenernya By Astra Hanya masukin versi yang Mining spek doang Kalau enggak Fortuner Pajero Fortuner Terutama sih Seen deep Trouble Walaupun ya keren Gagah Dan canggih Namun karena Ia gak dijual Buat umum Pasti ada yang dibalkan Karena itu Inilah tinggal No income Itu bukan Di Isuzu MUX Full spek Agar disayangkan Sampai varian Yang full spek Kayak gini pun Isuzu MUX Belum dilengkapi Dengan sunroof Apalagi panoramic roof Iya Dan setelah gue cek Di market lain Contohnya di Thailand Ternyata sama aja Jadi memang Untuk Isuzu MUX Generasi kedua Kayak gini At least so far Belum ada yang ditawarkan Dengan Kaca-kacaan Di bagian atapnya Dan itu fitur Mewah Yang harus ada Di mobil orang Indonesia Konon katanya Sebenernya interior Dari MUX full spek Ini udah keren Karena dia udah ada Ambient light Di bagian door trim Sampai ke baris kedua sini Jadi full sampai belakang Tapi anehnya justru Di bagian dimana Kita selalu ngeliat Yaitu ke depan Alias di dashboardnya Ini malah gak ada Ambient lightnya Jadi biasanya kan orang Ambient light itu Antara di dashboard doang Atau gak ada sama sekali Ini ada di door trim Tapi gak ada di dashboard Alhasil Ya cuma ada di samping Ini bagian Liat ke depannya Dashboardnya gelap Dan hal paling annoying Menurut gue Dari si Isuzu MUX Full spek Yang ada di Indonesia Adalah Mostly karena dia dipakai Oleh direksi Untuk dalam kota Untuk ngantor Cuma ada varian yang Two wheel drive Makanya di bagian tengah Konsolnya itu gak ada Puter-puteran Kenop Buat transfer case Kayak versi Four wheel drive Tambang yang waktu itu Kita review sebelah sini Jadi pilihannya adalah Kalian pengen yang Full spek Tapi two wheel drive Atau Trondol Tapi four wheel drive Namun tenang Dengan jumlahnya Yang cuma 30 unit Saya Indonesia Pasti sangat eksklusif Dan keren banget Karena itu inilah Tinggal yang tersting Yang kamu temukan Di Isuzu MUX Full spek Biasanya Mobil-mobil zaman sekarang Yang bahkan Ngasih colokan Wall plug gitu ya Model colokan tembok Itu kan Rata-rata kayak Di kolong jok Atau di bagasi Tapi si MUX ini Ngasih colokan 150 watt AC 220 volt Langsung di bagian Konsol tengahnya Sebelah sini Misalnya kalian punya laptop Atau apa gitu Kalian pengen colok Pengen kerja di baris kedua Langsung coloknya kesini Gak perlu ke kolong Atau ke bagasi lagi Ini sangat memudahkan Dan sangat cocok Buat kalian Berbisnis Di jokoh baris kedua Biasanya Forward collision warning Itu kan memberikan kalian Dua metode peringatan Pertama suara Tut 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 Gitu Kedua Mungkin dari speedometer Kayak break Break gitu Yang suruh kalian ngerem Tapi Isuzu MUX ini Punya metode ketiga Yaitu di bagian atas sini Dia mirip kayak Head up display Tapi bukan Dia cuma Row of LED warna merah Di bagian atas itu Yang bakal nge flash Yang terang banget gitu ya Mantul ke kaca Sehingga pas kalian Mau nabrak Kalian lebih Diberi peringatan Yang lebih jelas lagi Tidak seperti Fortuner dan Pajero Sport Yang seatbelt baris kedua Bagian tengahnya itu Ngondoi dari atap sebelah sini Yang gak hanya Menganggu visibilitas driver ke belakang Tapi juga menghalangi Visibilitas orang baris ketiga ke depan Untuk MUX ini Yang bagian tengah Seatbelt Tiga titiknya langsung Dari Joknya sebelah sini Kayak mobil Eropa Jauh lebih estetik Dilihat Dan Kayak Mobil negara maju Keren gak Yaks Oke Nah jadi kurang lebih Begitu aja guys Sedikit fun review Kita mengenai Isuzu MUX Versi Full spec Tahun 2024 Akhirnya Setelah Berkali-kali Kita ngeliat mobil ini Di Thailand Kita udah dua kali Ke Thailand Kita liat MUX itu sebenernya Potensial banget Buat Indonesia Sayang banget Mereka seolah ketakutan Kalau masarin ini Yang full spec Itu kayak akan memakan Pasar Fortuner juga Gitu ya Tapi Setelah kita nyobain Yang versi full spec Memang ternyata Dugaan mereka tuh Gak salah Gue juga Kalau jadi mereka Pasti gue akan bingung Karena Ya aduh Bagus banget nih Mobil gitu kan Kalau ini yang versi full spec Masuk Fortuner bakal Kelewatan jauh Gitu Dan memang Ini Bener-bener Adalah sebuah SUV Yang bisa banget Nge-Overtrown Fortuner Dan Pajero Sport So kita pengen kasih Special thank you Dan shout out Ke Ikai Yang udah Gini kita untuk Mulai Isuzu MUX Versi full spec ini Yang Jujur Keren banget sih Kalau kita disuruh Milih SUV Ladder frame Di kelas ini Pilihan gue ini Dan pastinya Thank you banget Ke kalian semua Yang udah nonton Kalau kalian suka Dengan kami Karena pengkalkan Sportuner Subscribe Youtube Subscribe Dan Review Yang belum menarik Seperti MUX Full spec Yang belum pernah Diulas channel lain Kayak gini Oke Thank you udah nonton We'll see you guys in the next video Ride safe And Godspeed We'll see you next time